Laka maut terjadi di Jalan Umum Desa Subanayam, Kecamatan Seluku Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bekulu, tepatnya di Tikungan 3 Beradik, Selasa 27 Juni 2023, sekira pukul 3.15 waktu Indonesia Barat. Sopir truk dengan nomor polisi B9511KY bermuatan batu bara Abdul Hadi tewas seketika pasca kejadian. Parga Desa Roto Tenang, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolamun, Provinsi Jambi itu meninggal dunia usai terhimpit di bagian depan truk. Kasat lantas pelaras Rejang Lebong, Ibtu Melisa melalui kasih humas Ibtu Sinaksiman Juntak membenarkan peristiwa laka lantas yang menewaskan sopir truk batu bara. Cenasa sudah dibawa ke rumah sakit umum dua jalur curup, menunggu pihak keluarga yang datang, terang kasih humas. Diketahui, saat melintas di TKP, tepatnya di jalan menikung, truk bermuatan batu bara datang dari alah lubuk linggau menuju kota curup, tiba-tiba tak dapat dikendalikan. Di jalan menikung, diduga truk batu bara mengalami remblong hingga meluncur masuk ke pekarangan rumah warga. Malang bagi sopir truk batu bara, ia terjepit di dalam kabin. Saat dievakuasi, sopir truk batu bara sudah tak bernyawa. Dugaan kendaraan mengalami remblong hingga sopir truk tidak mampu mengundalikan kendaraan. Truk batu bara masuk ke pekarangan warga dan sopir terhimpit setir truk, terang kasih humas. Sementara itu, pemilik rumah Betty Meriani, 43 tahun, mengaku sebelum kejadian, sudah mendengar suara desingan pengareman truk batu bara. Tak berserang lama, suara hantaman tepat di depan halaman rumahnya, membuatnya terbangun. Suara hantaman sangat keras, Pak. Saya terbangun dan saat itu tetangga yang lain ikut terbangun. Ternyata, truk penguatan batu bara terbalik. Warga melaporkan kejadian ke pemerintah desa dan mengevakuasi korban yang telah terhimpit di ruang kemudi truk, singkat daddy.